Pada pertemuan kali ini, kita akan sedikit mengulas sejarah singkat dari Raten Masyurojo atau Sri Sultan Hamengkubwono III sebagai penerus dari Sri Sultan Hamengkubwono II. Sri Sultan Hamengkubwono III lahir pada tanggal 20 Februari tahun 1769. Beliau memiliki nama kecil Raten Masyurojo. Raten Masyurojo adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubwono II dengan Gusti Kanjeng Ratu Gedaton. Dalam biografi Tan Jinsing disebutkan bahwa beliau adalah seorang yang pendiam dan cenderung mengalah. Pada usianya yang ke-41, tepatnya bulan Desember tahun 1810, terjadi manuver pasukan Belanda ke Kraton Yogyakarta sebagai buntut persatuan antara Sri Sultan Hamengkubwono II dengan Letnan Gubernur Jenderal Herman William Dendels. Akibat dari persatuan ini, Sri Sultan Hamengkubwono II dilengsarkan dari jabatannya oleh pemerintah kolonial Belanda. Saat itulah, Raten Masyurojo diangkat sebagai Hamengkubwono III dengan pangkat rejen atau wakil raja. Sementara itu, Sri Sultan Hamengkubwono II masih tetap diizinkan untuk tinggal di dalam Kraton dengan sebutan Sultan Sepuh. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 28 Desember tahun 1811, ketika tentara Inggris berhasil mengalahkan bala tentara Belanda dan merebut tanah Jawa, Beliau dilengsarkan dari statusnya dan kembali menjadi putra mahkota. Sri Sultan Hamengkubwono II kembali naik tata. Bertindak sebagai mediator antara Sri Sultan Hamengkubwono II dengan Inggris adalah Pangeran Noto Kusumo, hadis Sultan Hamengkubwono II yang lain ibu. Di kemudian hari, Pangeran Noto Kusumo menjadi sahabat bagi Letnan Gubernur Jenderal Inggris karena pemahamannya yang tinggi atas sastra dan kebudayaan Jawa. Pada awalnya, Letnan Gubernur Jenderal Inggris mengakui Sri Sultan Hamengkubwono II sebagai penguasa sahka Sultanan Yogyakarta dan mengangkat Raten Masyurojo sebagai Adi Patiano. Namun hal ini hanya berserang kurang dari setahun karena sikap keras Sri Sultan Hamengkubwono II yang menjadikan Raffles mencaput kembali dukungannya. Pada tanggal 21 Juni tahun 1812, Sri Sultan Hamengkubwono II dilengsarkan dan Adi Patianom disahkan kembali menjadi Sri Sultan Hamengkubwono III untuk yang kedua kalinya. Pada saat bersamaan dengan pengangkatan Adi Patianom sebagai Hamengkubwono III, putra sulungnya dari Gorboselir yaitu Raten Mas Ontowirjo diberi gelar Bendoro Pangeran Aryo Diponegoro. Alih-alih turut campur dalam urusan istana, Pangeran Diponegoro memilih untuk tinggal bersama neneknya di desa Tegal Rejo untuk mendalami ilmu agama. Pangeran Diponegoro sama-sama memiliki sifat yang keras dan tidak mau tunduk kepada bangsa asing seperti kakeknya Sri Sultan Hamengkubwono II. Pangeran Diponegoro sendiri nantinya mengobarkan perlawanan terhadap pemerintah Belanda yang dicatat dalam sejarah pemerintahan kolonial sebagai perang yang paling menguras energi dan biaya. Sejak kedatangan Inggris, peta geopolitik kesultanan Yogyakarta berubah drastis. Yogyakarta harus melepaskan gedu, seluruh pacitan, Japan, Jipang dan grobogan untuk dikuasai Inggris dengan ganti rugi sebesar 100 ribu real per tahun. Pada masa ini pula, Sri Sultan harus menyerahkan 4.000 cacah wilayah Adikarto atau Bulon Progo kepada Pangeran Notokusumo yang kemudian menjadi Pangeran Merdika di dalam Kasultanan Yogyakarta bergelar Kanjengkusti Pangeran Adipati Aryopaku Alam I. Selain itu, Sultan juga harus menyerahkan seribu cacah laki wilayahnya kepada Kapitan Cina Tan Jin Sing atas bantuan yang diberikan selama Sri Sultan Hamengkubwono masih berkedudukan sebagai putra mahkota. Kelak, Sri Sultan Hamengkubwono III mengangkat Tan Jin Sing menjadi Bupati Yogyakarta dan memberinya gelar Kanjeng Rat dan Tumenggung Secotiningrat. Perubahan penting lainnya yang terjadi akibat campur tangan Inggris pada kurun waktu ini adalah terkait prajurit keraton. Inggris melarang para raja memiliki kekuatan militer apapun selain yang diizinkan oleh pemerintahan kolonial. Sebagai gantinya, pasukan Inggris dan Sepoy menjadi resimen utama pengamanan istana. Akibatnya, sebanyak lebih dari 9.000 prajurit keraton termasuk yang dari Bugis dan Bali hidup menderita. Banyak di antara mereka yang kemudian dimobilisasi oleh Inggris untuk bekerja di perkebunan-perkebunan milik kolonial di luar Jawa. Pada tanggal 3 November tahun 1814, Sri Sultan Hamengkubwono III wafat. Beliau wafat pada usia 45 tahun. Beliau kemudian dimakamkan di Astana Kasuargan, Bacimatan Imogiri. Masa pemerintahnya tercatat hanya berlangsung selama 865 hari. Gusti Radimas Ibnu Jarod, putra bungsu Sri Sultan Hamengkubwono III dari Gusti Kanjeng Ratu Kencono yang telah diangkat sebagai putra mahkota menjadi penerus ayahnya sebagai Sri Sultan Hamengkubwono IV pada usia 10 tahun. Peninggalan Sri Sultan Hamengkubwono III antara lain, Kampung Ketandan di dekat Jalan Malioboro yang kini ramai sebagai pusat niaga serta budaya Tionghoa di Yogyakarta dibangun pada masa Sri Sultan Hamengkubwono III. Awalnya, kampung tersebut merupakan tempat para pekerja pemungut pakcak yang digeluti oleh para pendatang dari Cina. Dari sini terdapat sebuah bangunan berloteng yang diperuntukkan bagi penasihat pribadi Sultan yaitu Tan Jinsing, seorang kapitan Cina dari Kedu yang mahir berbagai bahasa. Selain itu, Sri Sultan Hamengkubwono III juga mendatangkan sebuah kereta kuda dari Inggris yang dikabarkan konstruksinya tahan peluru. Kereta itu diberi nama Kiai Mondrojuwolo. Meskipun singkat, masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubwono III pada saat itu merupakan kurun di mana rakyat Yogyakarta menikmati suasana yang lebih aman dan makmur. Kemikian sedikit ulasan singkat tentang Raten Mas Surojo sebagai Sri Sultan Hamengkubwono III. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun versi, jangan ragu-ragu mengkoreksi kami di kolom komentar. Silakan subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Akhir kata, tetap jaga kesehatan dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!